Pengawasan terhadap penerapan perda RTRW kota Bandar Lampung yang sudah disahkan tahun 2011 lalu tidak berjalan optimal. Kelaksanaan di lapangan pun masih terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran. Hal itu tampak dari banyaknya fungsi-fungsi lahan di Bandar Lampung yang berubah. DPRD selaku pengawas eksekutif juga dinilai belum menjalankan fungsinya sesuai harapan. Pengamat pemerintahan Universitas Lampung, Deddy Hermawan, mengatakan selama ini pengawasan terkait pelaksanaan perda RTRW tidak berjalan maksimal, baik oleh pengawas internal seperti Satwa PP maupun eksternal seperti DPRD. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan yakni kurangnya koordinasi, kurang sumber daya manusia, dan dukungan anggaran. Ia pun menyarankan agar Pemda kedepannya bisa melibatkan organisasi atau penggiat lingkungan hidup agar pelaksanaan perda RTRW benar-benar dijalankan. Bahkan Deddy juga mengkritisi kinerja DPRD Bandar Lampung pengawasannya lemah. Menurutnya DPRD yang seharusnya jadi pengawas justru dianggap kerap masuk angin. Masuk angin yang dimaksud Deddy tentunya berkaitan dengan urusan kepentingan pribadi maupun adanya indikasi KKN. Sementara Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiadi, menyebut sejauh ini tidak ada pembangunan perumahan di Bandar Lampung yang berada di zona resapan air. Menurutnya, jika ada satu kelurahan ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, bukan berarti seluruhnya tidak bisa dibangun perumahan. Tetapi ada beberapa spot yang sudah diatur mana yang bisa dan mana yang tidak. Jadi kan di RTH itu kan ada yang nanya RDTRK, titik-titik. Jadi kalau mama kawasan Teluk Betung Timur itu tidak selesai. Teluk Betung Timur itu daerah kawasan resapan semua. Kan ada pertanyaan. Terus sebabnya kita lihat, artinya ketika ada masalah kan pasti kita dari teman-teman komisi kan mengetahui. Jadi sampai saat ini belum ada ya ketua ya? Jadi kalau dilihat itu jangan, bukan keseluruhan gitu bro. Tapi jangan sama kedatuan daerah resapan, maksudnya kedatuan daerah resapan, nggak bisa dibangun itu kan. Oh iya. Cek dulu di Dindas Selenggan Hidup, ya kan, di RTRK itu titik-titik itu mana. Karena ada titiknya, mumpah satu kelurahan, daerah resapan hijau. Nggak semua satu kelurahan itu daerah resapan hijau. Tapi ada titik tertentu. Di jalan apa, kilometer berapa, itu ada. Namun hal berbeda disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Bandar Lampung, Yuhadi. Menurutnya, banyak pembangunan perumahan yang melanggar lokasi hijau atau daerah resapan air. Untuk itu, ia meminta agar Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung jangan sembarangan memberikan izin kepada pengembang. Karena hal itu seringkali mengakibatkan kerugian di kemudian hari, seperti rusaknya lingkungan dan habitat hewan liar, hingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Yuhadi juga meminta Pemukiman Kota Bandar Lampung meninjau ulang dan mengevaluasi semua perizinan perumahan yang sudah berjalan. Nanti apabila terjadi anomali sistem, dalam perizinan ini masuk ke ranah pidana. Dimana zona itu adalah zona resapan air, tapi ternyata dibangun perumahan. Saya berharap kepada Perkin, pemerintah kota jangan mudah-mudah memberikan izin kepada pengembang-pengembang yang hanya memikirkan kepentingan profit-oriented. Sementara, kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, habisnya habitat yang ada di sekitar suju. Ketiga, terjadinya longsor dan banjir yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan resapan air. Nah, oleh karenanya, pemerintah kota wajib meninjau kembali. Semua izin-izin terkait dengan perumahan yang melanggar zona. Zona hijau atau resapan air. Karena ini pernah terjadi. Pernah terjadi ada izin yang salah, kemudian ini itu pidana nantinya. Kalau Perkin tidak mau merubah itu, ya DPR punya hak nanti untuk memanggil. Asal dari masyarakat ada aduan, zona resapan air yang mana. Kan sekarang sudah rusak semua. Gunung, dikeruk, dipakas. Gunungnya dikeruk, lautnya ditimbun jadi reklamasi. Kemudian daerah resapan air, seperti di Sukadanahap, kemudian di Sukamaju, kemudian di daerah Tahura, kemudian di daerah... Susunan baru. Susunan baru. Ada lagi yang di... Kepuluran apa? Kemiling itu. Yang di ujung itu juga. Kepuluran. Sumber Agung. Kemudian ada lagi yang... Tepat tes itu juga. Jurnal nyeti itu. Kedaung. Oh iya, Kedaung. Sudah berdiri di perumahan-perumahan. Nah ini tentu, kalau benar ini tidak termasuk dalam zona perumahan, zona resapan air, zona hijau. Kan kita ini kan harus ada 30 persen hutan kota, penghijauan, dan sebagainya. Sehingga kota ini masih asri, masih ada resapan airnya. Itu loh Bu. Siap, siap, Pak. Jadi harus tegas. Perkim jangan gampang-gampang buat izin, jangan mengejar PAD saja. Siap, siap. Tapi pelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat banjir juga harus dilindungi. Karena kepentingan masyarakat hukum di atas segala-galanya. Siap, siap. Oke, itu aja, Pak. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Bandar Lampung, Suhardi Syamsi, mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengawasan pelaksanaan perda RTRW secara maksimal. Dia menjelaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan disperkim dalam penindakan, maupun menindaklanjuti hal-hal yang dikomplain oleh masyarakat. Belum sampai ada tingkat penertipan, tetapi kemudian kalau ada konflin masyarakat, kita rapatkan, kemudian kita undang pihak yang bersangkutan, nah baru kemudian kita buat pernyataan, nanti pun perjanjian komitmen mereka untuk memenuhi tutupan. Tim Liputan, Kupas TV. Terima kasih telah menonton!